Selamat siang kawan-kawan bisnis yang ada di luar sana, yang lagi, mungkin lagi slowdown dengan ekonomi resesi global, belum lagi dengan wabah virus corona atau covid-19 yang meraja rela ke beberapa negara termasuk Indonesia. Badan worry, siang ini saya salah panjaitan, saya akan membagikan tips, update, dua strategi bisnis yang selama ini kita kenal dan kita pakai, tapi saya akan memberikan sedikit syarat dari dua strategi bisnis tersebut. Dua strategi bisnis yang kita kenal adalah yang biasa sekarang, mostly dilakukan oleh perusahaan di dunia adalah Salah satu, mereka selalu berpikiran competition for the present, karena kan manusia kan ada tiga zona waktu ya, zona waktu ada past, present, and future. Ini tiga zona waktu, jadi dari past ke sini ke sini. Nah, ini juga menyangkut ke revolusi industri 4.0. Kebanyakan perusahaan sekarang di dunia itu, itu kita contohlah yang menggunakan strategi competition for the present. Kita masih ingat dulu perusahaan Nokia yang collapse dan dibeli oleh Microsoft kalau nggak salah ya pada akhirnya. Dulu, everyone know Nokia, dan Nokia menjadi case study yang paling terkenal di tahun 90-an sampai ke 2000 di Harvard Business School, the best case study pada saat itu. Tapi ketika mereka collapse, CEO-nya itu berkata dulu bahwa we are doing nothing wrong, kita tidak buat salah. Memang Nokia tidak buat salah, karena Nokia selalu fokus kepada competition for the present pada saat itu, yang tune in pada saat itu. Sedangkan zona waktu ini terus bergerak. Sekarang kita dari past revolusi 1 dan 2, steam uap ditemukan, terus sekarang present 3 ke 4, di mana otomasi, machine engineering, dan revusi industri ke 4, di mana semua ter-otomasi dan ter-integrated secara digital, menggunakan cloud server, KPI big data, dan sebagainya. Nah, sekarang di sini, untuk survive bisnis kita dari 3 ke 4, atau yang masih melakukan 2 ke 3, adalah kita harus menggunakan strategi komputisien for the future. Kita harus selalu visionel sebagai owner, bisnis owner, melihat ke depan. Saya kasih contoh, kalau kita di sekitar TBC Matupang ada sebuah gedung yang miring. Sebuah gedung yang miring ini, kalau kita bukan pemiliknya sih biasa saja, tapi kalau kita pemiliknya, kita akan bingung gitu. Apa yang harus kita lakukan gedung kosong ini? Gedung yang ratusan miliar dibangun, tapi kosong, dan hanya dijaga saat pember tahun-tahun. Ini lebih dikenal dengan istilah, bagi para investor atau bisnis adalah, sunk cost trap. Mungkin kawan-kawan sudah mengenal dengan istilah middle income trap, tapi ini sunk cost trap. yang dimana competition for the present itu sekarang adalah hal-hal yang banyak dilakukan oleh big manufacturer retail company di Indonesia. Mereka fokus kepada brand yang sudah terkenal, pabriknya sudah menggunakan 2 teknologi revolusi industri, 2 menuju ke 3, tidak, tapi lebih fokus kepada strategi presentnya ini, tidak memikirkan the future-nya. Sehingga mirip seperti gedung yang ada di bilangan TBC, di cawang itu, sebenarnya gedung itu harus dihancurkan, dibangun yang baru, karena sudah mirip, dan tidak layak. Begitu pula dengan bisnis competition for the present ini, bila Anda masih menggunakan cara-cara 2 dan 3, revolusi 2 dan 3, Anda tidak akan survive. Dan Anda akan sebagai CEO atau sebagai bisnis, we are doing nothing wrong. Ya memang you are doing nothing wrong, tapi Anda lupa, tantangan competition for the future, Anda harus kejar dari sekarang. Kalau tidak, Anda akan mengalami sunk cost trap tadi. pabrik sudah menggunakan digitalisasi dari revolusi 2 ke 3, tetapi ketika Anda mau lompat ke the future, Anda tidak berani menghacurkan yang present ini. Cara-cara lama, manufacture company, atau kebanyakan perusahaan sekarang itu menggunakan, masih, sorry, hanya kepada, berfokus kepada talent management, quality, terus high performance dari perusahaan, performance management, ini adalah cara-cara competition for the present. Sedangkan yang ditutup dari competition for the future, strategi bisnis competition for the future, adalah cara-cara yang berfokus kepada digital innovation, digital information, digital innovation, creativity, penggunaan big data, otomasi, dan law server. ini sharing saya tentang, dua strategi bisnis, perbedaan dari competition for the present, dan competition for the future. Saya harap ini bermanfaat, tips ini bagi Anda, business owner, atau, business development manager, marketing director di luar sana, yang sedang memikirkan, how, to fill the gap, from revolusi industri, 2, 3, ke 4, the future. Terima kasih, saya Salah Panjaitan, sukses. Terima kasih.